Kau tahu, Emily, hari ini aku akan menjadi dokter. Aku akan buat teman-temanku menjadi lebih sehat. Aku tahu, dapur ini akan jadi rumah sakit yang sempurna. Lebah kerlap-kerlip, dapur akan berubah menjadi rumah sakit. Hooray! Aku seorang dokter. Aku seorang dokter. Apa itu tidak ada? Baiklah, aku akan sarapan. Meong, 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 meong. Apa yang terjadi? Teti, kau sedang apa? Apa kau belum tahu, Miss Sifu? Aku ini seorang dokter yang membuat orang lebih sehat. Mari kita lihat dan periksa dirimu. Maksudmu aku? Tidak, aku hanya ingin makan karena aku lapar. Ambil ini, Miss Sifu. Sekarang aku sudah menyembuhkanmu. Lili, ada apa? Mulutku sakit. Masuklah, dokter Teti akan membantumu. Halo, Teti. Halo, Lili. Silakan, duduk di tempat tidur. Jadi, katakan apa yang salah denganmu. Aku baru saja makan coklat. Dan gigiku tiba-tiba mulai terasa sakit. Baiklah, aku perlu melihat telingamu, Lili. Apa? Telingaku? Mari kita lihat. Ya, sepertinya tidak masalah. Tapi kau tahu gigiku yang sakit, bukan telingaku. Sebenarnya aku tidak tahu tentang gigi. Miss Sifu, Miss Sifu, aku butuh bantuanmu. Miss Sifu, si kucing, ada di sini untuk menyelamatkan. Ada apa? Nah, gigi Lili sakit. Aku periksa telinganya, semua baik. Jadi, pasti tenggorokannya yang bermasalah. Mungkin dia demam dan masuk angin. Tapi aku datang ke sini karena sakit gigi. Dan sekarang aku terkena flu parah. Aju! Aju! Ayo, Lili. Kau tidak masuk angin. Sekarang buka mulutmu. Aku tahu masalahnya. Apa yang salah denganku? Tunggu, tunggu sebentar. Apa sekarang masih sakit? Tidak. Rasa sakitnya berhenti, Miss Sifu. Karena kau punya gigi susu yang hampir lepas, Lili. Oh, aku akan kehilangan gigi. Bagaimana kita akan memperbaikinya? Ini adalah gigi susu yang lepas untuk digantikan dengan gigi baru yang lebih kuat. Dan lihat, sangat keren karena kau meletakkannya di bawah bantal saat malam. Dan kemudian peri gigi datang untuk membawakanmu hadiah. Hadiah! Hadiah! Hooray! Benarkah? Aku ingin juga. Kapan gigiku akan tanggal? Gigimu akan tanggal ketika saatnya untuk lepas. Benar! Aku akan meletakkan gigiku di bawah bantalku. Sampai jumpa! Aku akan menyelesaikan makan siangku. Baik. Benar! Akhirnya aku selesai. Oh! Bejolan di kepala. Ini benar-benar sangat menyakitkan. Sebaiknya pergi dan menemui dokter Teti. Halo, Miss Ifu. Aku ke sini untuk menemui dokter Teti. Oh, astaga! Halo, dokter Teti. Halo, Pak Moning. Silakan, duduk di tempat tidur. Apa yang kau rasakan? Kepalaku terbentur sesuatu. Kau lihat? Ini... Iya, kau berdarah. Miss Ifu, tolong aku. Ya, aku datang. Sekarang apa yang terjadi? Miss Ifu, Miss Ifu. Pak Moning berdarah. Dan kita perlu membalut seluruh kepalanya. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Hmm, ini luka kecil yang perlu dirawat. Astaga, pasti sakit. Mari kita bersihkan lukanya. Jangan khawatir, Teti. Tidak sakit. Aku baik-baik saja. Oh, begitu. Syukurlah. Sekarang kita plaster dan kau akan lebih baik. Hei, sudah selesai. Apa sekarang lebih baik? Aku sekarang baik-baik saja. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Miss Ifu. Sekarang aku akan siap untuk merawat pasien berikutnya. Ya, kita akan lihat. Jika kau butuh bantuan, hubungi aku. Aku akan berbaring dulu di sofa. Baik. Halo, Tuan Ogre. Kau adalah pasien berikutnya hari ini. Silakan, katakan padaku ada apa. Aku tidak bisa mendengar apapun. Tidak. Sekarang apa lagi? Miss Ifu, telingaku tidak berfungsi. Aku tak bisa mendengar apa-apa. Tenang, Teti. Telingamu bekerja dengan baik. Kau bisa mendengar. Tapi, Pak Ogre sedang berbicara dan aku tidak bisa mendengarnya. Tidak apa-apa. Aku juga tidak bisa mendengarnya. Kasihan, Miss Ifu. Kau juga punya masalah dengan telinga. Teti, yang terjadi adalah Pak Ogre tidak bersuara. Karena dia kehilangan suaranya. Kehilangan? Oh. Tapi, bagaimana bisa? Pak Ogre, buka mulutmu. Astaga, tenggorokannya sangat merah. Ini, aku akan memberimu beberapa obat. Pak Ogre, ini obatmu. Semoga kau segera sembuh kembali. Kau tahu, Miss Ifu? Sepertinya yang terbaik adalah aku kembali menjadi penyihir kecil lagi. Sepertinya itu yang terbaik, Teti. Mungkin aku saja yang menjadi seorang dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.